Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat Berdek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, selalu semangat, selalu bahagia Resekinya tetap selalu lancar Oke, kesempatan kali ini Ki Berdek masih mau Membahas tentang perjalanan keberuntungan Hoton di tahun Ehe ini Kali ini adalah Sabtu Wage Kita langsung saja ya Disini ada prediksi tahunan dan prediksi Perjalanan bulanannya Kalau prediksi perjalanan bulanannya Biasanya fluktuatif, naik turun Nanti yang perlu diperhatikan di bulan apa Itu nanti biasanya yang jatuh di perhitungan Satriowirang itu memang harus sangat diwaspadai Sangat diperhatikan Agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Oke, sebelumnya Alangkah baiknya yang belum subscribe Disubscribe dulu Like, komen, share ke teman-teman Jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya Oke, kita langsung mulai Sabtu Wage Untuk prediksi tahunan Metode pertama jatuh di perhitungan Sumur Sinaba Sumur Sinaba ini Bagus ya Di sektor pertemanan Sektor kerjasama Sektor silaturahmi Itu bagus Jadi keberuntungan di sektor itu sangat bagus Metode kedua jatuhnya di Satriowirang Satriowirang ini Menurut Kibledekandil itu kurang bagus Karena Permasalahan akan timbul karena Olah diri sendiri Baik itu keputusan Watak kita Karakter kita Tingkah laku kita itu yang nanti akan membuat Tidak Tidak baik ya Tidak kondusif Jadi dari dua metode ini untuk Prediksi tahunan Itu Sumur Sinaba Dengan Satriowirang Itu alangkah baiknya Untuk Sabtu Wage Di tahun nehe ini Memperbanyak Tali silaturahmi Menjalin silaturahmi Banyak-banyaklah mengalah Terus Intropeksi diri Perbanyaklah intropeksi diri Jadi Banyak tirakat juga Jadi kita Apa Bukan kita Sabtu Wage Sabtu Wage Itu harus bisa Menahan emosinya Harus bisa Mengendalikan emosinya Agar tidak Terjadi hal-hal yang Tidak dihinkan Karena ini ada Hitungan yang jatuh Di Satriowirang Itu karena Kita ulas sendiri ya Biasanya permasalahan Yang akan timbul Jadi Lebih banyak intropeksi diri Untuk Sabtu Wage Di tahun nehe ini Banyak intropeksi diri Dengan cara Berpuasa Itu kan Kita bisa untuk Menambah energi positif Insya Allah Energi negatifnya Yang akan timbul Bisa digikis Bahkan bisa dihilangkan Oke kita langsung Menuju ke Bulanan Prediksi bulanan Namun sebelumnya Kiberteg Tekankan Ini hanya Sebuah Prediksi Weton ya Probabilitasnya Mungkin hanya 70-80% Jadi Gunakanlah Bijaksana mungkin Sebagai alat Untuk Mengantisipasi Atau Sebagai alat Untuk membuat Suatu strategi Dalam menghadapi Perjalanan Yang akan kita Lalui Oke bulan pertama Bulan suro jatuh Di sumur Sinaba Ini Bagus Untuk sektor Silaturahmi Sektor pertemanan Lebih baik Perbanyak Teman-teman Yang bisa Meningkatkan Energi positif Yaitu Teman-teman Yang memang Banyak yang Berpikiran positif Tapi Untuk teman-teman Yang Orang-orang Yang Tosik Atau Mungkin Membawa energi negatif Lebih baik Dihindari Oke Bulan kedua Sapar Jatuh Di bumi Kapetak Bumi Kapetak Ini Menurut Kibledek Sedang Jadi Bisa kita Lihat Sisi negatifnya Bisa Sisi positifnya Namun Disini Kibledek Anjurkan Lihatlah Sisi positifnya Bumi Kapetak Itu Bisa Diatikan Akan Banyak Mengalami Cobaan Namun Bisa Kuat Menghadapinya Karena Tegar Karena Memang Benar-benar Kuat Kuat Mentalnya Jadi Kibledek Untuk Bumi Kapetak Resekinya Bisa Kibledek Bilang Sedang Ya tidak Jelek Ya tidak Bagus Sedang Bagaimana Kita Menyikapinya Nanti Oke Oke Untuk Sabtu Sabtu Agi Bulan Ketiga Mulut Jatuh Di Lebu Ketiup Angin Lebu Ketiup Angin Ini Juga Sedang Bisa Negatif Bisa Positif Jadi Lebu Ketiup Angin Bisa Diatikan Berpindah Tempat Itu Karena Sesuatu Kalau Kita Berpikiran Negatif Sesuatu Itu Pasti Akan Sesuatu Yang Negatif Namun Kalau Kita Berpikiran Positif Maka Sesuatu Itu Bisa Berarti Positif Maka Dari Itu Lebu Ketiup Angin Kibledek Artikan Sedang Bisa Jadi Pada Bulan Yang Jatuh Di Lebu Ketiup Angin Akan Berpindah Karena Membuka Cabang Lain Sebagai Pengusaha Atau Pedagang Membuka Cabang Lain Atau Dipromosikan Jabatan Di Suatu Tempat Bagi Yang Sebagai Pegawai Atau Pekerja Terus Bulan Keempat Bagda Mulut Bagda Mulut Jatuh Di Tunggak Semi Tunggak Semi Ini Bisa Diatikan Sektor Ekonomi Sedang Bagus Bagus Jadi Keberuntungan Reseki Di Sektor Ekonomi Itu Bagus Bagus Tunggak Semi Itu Cenderungnya Ke Arah Harta Benda Atau Penghasilan Atau Gaji Atau Keuntungan Jadi Di Bulan Keempat Ini Sangat Bagus Di Sektor Ekonomi Untuk Berikutnya Bulan Kelima Sabtu Wage Itu Bulan Kelima Jumat Dil Awal Jatuh Di Satria Wibowo Satria Wibowo Ini Juga Bagus Memiliki Suatu Kebawaan Memiliki Suatu Kemuliaan Juga Mendapatkan Kedudukan Dan Pangkat Semacamnya Jadi Satria Wibowo Itu Cenderungnya Kearah Kedudukan Atau Pangkat Atau Kewibawaan Jadi Biasanya Kalau Jatuh Di Perhitungan Satria Wibowo Ini Keberuntungan Untuk Sektor Itu Sangat Bagus Mungkin Untuk Sebagai Pekerja Atau Pegawai Akan Mendapatkan Kenaikan Pangkat Atau Menjadi Jabat Atau Ada Kenaikan Jabatan Bagi Bagi Seorang Pedagang Atau Pengusaha Mungkin Akan Mendapatkan Apa Namanya Ya Link Atau Jaringan Karena Kewibawanya Dia Semacamnya Oke Langsung Kita Masuk Ke Bulan Ke 6 Jumadil Akhir Jumadil Akhir Untuk Satu Wagi Itu Jatuh Di Satria Wirang Ini Kurang Bagus Satria Wirang Jadi Di Bulan 6 Alanggap Baiknya Untuk Satu Wagi Memperbanyak Tilakat Kuasa Dan Tidak Usah Terlalu Banyak Keluar Rumah Kalau Tidak Penting Jadi Lebih Baik Banyak Di Dalam Rumah Untuk Mengantisipasi Atau Menghindari Hal-hal Yang Negatif Atau Yang Tidak Dienginkan Bulan Ketujuh Recep Jatuh Di Bumi Kapeta Ini Sedang Bumi Kapeta Bulan Kedelapan Ruah Jatuh Di Waseso Segoro Waseso Segoro Ini Bagus Rezekinya Atau Keberuntungannya Itu Terbuka Lebar Di Semua Sektor Karena Waseso Segoro Bisa Dihatikan Rezginya Itu Sedang Seluas Luasnya Atau Seluas Samudera Jadi Di Semua Sektor Baik Sektor Sosial Sektor Ekonomi Maupun Sektor Lainnya Bulan Kesembilan Bulan Poso Jatuh Di Tunggak Semi Ini Sangat Bagus Tadi Di Sektor Ekonomi Bulan Kesepuluh Sawal Jatuh Di Sumur Sinaba Sumur Sinaba Ini Juga Bagus Di Sektor Silaturahmi Ini Nomor Banyak Pertemanan Tapi Ingat Carilah Teman Teman Atau Ambillah Teman Teman Yang Berenersi Positif Atau Berpikiran Positif Jangan Teman Teman Yang Tosik Atau Yang Memiliki Energi Negatif Karena Teman Teman Yang Memiliki Energi Negatif Nanti Akan Berdampak Tidak Bagus Untuk Perjalanan Oke Langsung Bulan Ke Sebelas Dulkaidah Dulkaidah Itu Jatuh Di Sarseo Wiran Ini Juga Harus Diperhatikan Bulan Ke Enam Sumat Terakhir Dan Bulan Ke Sebelas Dulkaidah Itu Harus Diperhatikan Perbanyak Tirakat Puasa Dan Lebih Banyak Di Dalam Rumah Untuk Mengindari Energi Negatif Kalau Tirakat Dan Puasa Itu Untuk Memperkuat Energi Positif Jadi Biar Energi Negatif Terkikis Dan Hilang Atau Bisa Ditekan Terus Untuk Bulan Terakhir Bulan Besar Atau Dulkaidah Itu Jatuh Di Lebuh Ketiop Angin Ini Sedang Jadi Untuk Sabtu Waki Perjalanan Di Tahun Eh Ini Harus Sangat Waspada Harus Sangat Berhati Hati Karena Perhitungan Tahunannya Juga Ada Jatuh Yang Di Satria Wirang Perhitungan Bulanannya Juga Ada Di Satria Wirang Ada Dua Dan Yang Sedang Itu Juga Banyak Jadi Harus Banyak Berhati Hati Jadi Waspada Kalau Mau Mengambil Keputusan Juga Harus Dipertimbangkan Masa-masa Kalau Mau Mengambil Suatu Keputusan Secara Yang Sektor Ekonomi Itu Lebih Baik Ambil Keputusan Di Bulan Yang Jatuh Di Tungga Semi Kalau Mau Mengambil Suatu Keputusan Yang Berkaitan Dengan Suatu Jabatan Berkaitan Dengan Suatu Kedudukan Itu Ambil Keputusan Di Bulan Yang Jatuh Di Satria Wibowo Oke Begitu Semoga Ini Bermanfaat Sekali Lagi Ini Hanya Sebagai Prediksi Sebagai Alat Bantu Untuk Menjalani Kehidupan Kita Jadi Probabilitasnya 70-80% Ini Hanya Sebagai Ilmu Titen Ilmu Yang Mengamati Ilmu Yang Mempelajari Alam Semesta Ini Dan Ilmu Titen Itu Digunakan Sebijaksana Mungkin Sebagai Alat Bantu Popas Atau Alat Bantu Mengantisipasi Atau Sebagai Alat Bantu Untuk Membuat Suatu Strategi Oke Sobat Bedex Semoga Sobat Bedex Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Resekinya Selalu Lancar Selalu Bahagia Dan Selalu Tetap Semar Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Rahayu Salam